Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja resmi berlaku pasca Presiden Jokowi Dodo menandatangani naskah akademiknya Senin kemarin. Perwakilan Serikat Buruh resmi mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penolakan. Dan untuk membahasnya, siang hari ini sudah bergabung dari luar studio. Melalui sambungan Zoom, ada Mbak Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Selamat siang Mbak Eli. Siang Mbak. Dan ada Mbak Bivitri Susanti, Ahli Hukum Tata Negara. Selamat siang Mbak Bibip. Selamat siang. Oke, langsung saja ini saya mau ke Mbak Eli terlebih dahulu. Mbak Eli, Presiden Jokowi kemarin akhirnya menandatangani naskah rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Respon buruh seperti apa Mbak Eli? Iya, jadi kita melihat pemerintah sedang tidak melihat penderitaan kita sekarang terutama buruh. Terbukti dengan Bapak Presiden sudah menandatangani, walaupun banyak aksi-aksi penolakan ya. Terhadap Undang-Undang tersebut gitu. Kan kita menolak Omnibus Lawnya, kita minta perpuk. Lalu memang disambut Pak Presiden dengan silahkan mengajukan gugatan judicial review, KMK. Tapi akhirnya memang itulah hadiah yang didapatkan oleh buruh dengan aksi besarnya kemarin dengan ditandatangani dan jadilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Memang ini sangat menyedihkan Mbak. Intinya perjuangan kami yang beberapa bulan ini ada sangat sia-sia gitu. Oke, Mbak Eli, tadi pagi yang kami dengar sudah ada perwakilan dari Serikat Buruh yang mendaftarkan gugatan uji materi gitu. Ke MK atas klaster ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah itu bagian dari teman-teman semua Serikat Buruh atau akan ada lagi yang mengajukan gugatan uji materi Mbak Eli? Ya, saya kira mayoritas Serikat Buruh dan Konfederasi akan memberikan atau mengajukan gugatan judicial review, formil, dan materi. Tapi yang tadi pagi memang bukan kita. Karena kita kan baru menerima Undang-Undang yang ditandatangani itu tadi malam. Berarti kami harus membaca lagi ulang takut ada yang sesuatu yang terlewatkan dari draft sebelumnya. Tapi apapun yang dilakukan teman-teman, mau dahulu atau yang kemudian perjuangannya tetap sama dan satu yaitu tentang penolakan terhadap Undang-Undang itu Mbak. Oke, Mbak Bibip, tadi Mbak Eli mengatakan ini hadiah. Hadiah dari demonstrasi yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh teman-teman buruh menolak tapi akhirnya Presiden tetap menandatangani. Apakah kemudian ini menggambarkan Presiden memang tidak mendengarkan suara publik begitu jadi hanya menaikkan ataupun menandatangani Undang-Undang ini Mbak Bibip? Ya, saya kira persis sekali. Menurut saya memang segala daya upaya sudah dilakukan, demonstrasi juga sudah dilakukan, aksi-aksi damai sudah dilakukan. Tapi tetap pemerintah bergeming ya, sudah selesai maka tidak ada lagi yang mau dinegosiasikan. Jadi saya menganggap memang ini bentuk dari suatu pemerintahan yang tidak responsif. Bentuk pemerintahan yang tidak responsif artinya memang Anda juga menangkap kesan bahwa tidak ada ruang negosiasi yang mencoba untuk dibuka antara pemerintah, antara pihak istana, Presiden, dengan teman-teman dari masyarakat sipil dan juga dari buruh begitu Mbak Bibip? Ya, tidak ada. Sebenarnya sejak Presiden Jokowi menanggapi dalam sebuah press conference waktu itu sampai cukup lama Pak Jokowi hanya bilang ini salah, itu salah, ini salah, dan kemudian langsung ditutupkan dengan kalau tidak setuju, bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sebenarnya dari awal tadi, dari tanggal berapa itu, 9-10 Oktober itu, sebenarnya posisi Presiden sudah jelas bahwa tidak ada lagi yang bisa negosiasikan. Kalau tidak suka, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu narasi yang menunjukkan tidak ada lagi dialog yang bisa dilakukan. Dan, kalaupun sekarang dimundur-mundurkan tanda tangannya, itu bukan untuk mempertimbangkan perpu memang, tapi memang hanya untuk mempermainkan emosi masa menurut saya dan barangkali memperbaiki hal-hal yang masih salah dalam naskah akhir ini. Oke, Mbak Eli, apakah betul memang tidak ada ruang negosiasi, ruang dialog seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Bibip? Selama ini ada ruang negosiasi kah antara pemerintah ataupun pihak istana, utusan dari Presiden dengan teman-teman buruh untuk bisa duduk bersama dan kemudian mendengarkan aspirasi? Atau memang tidak ada sama sekali, Mbak? Sudah ditutup langkah itu? Iya, sebenarnya Mbak. Kenapa kemarin itu ada fragmentasi pergerakan syrekat buruh? Walaupun fragmentasinya tetap kita lihat dalam skop yang sama, memperjuangkan. Ada yang keluar karena tidak percaya dengan duduk bersama-sama dengan tripartis. Tapi kami memilih tinggal di dalam pada saat itu. Tapi memang pilihan kami juga salah karena ternyata tidak membawa hal yang sangat bagus. Terbukti dengan draft tidak kami terima, lalu yang disahakan itu juga jauh dari harapan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita bangun selama 10 hari. Berdiskusi dengan Apindo Kadin dan pemerintah gitu. Nah kalau itu memang hanya formalitas, saya sangat sayangkan untuk belajar lebih hati-hati di kemudian hari untuk menjadi tidak dianggap sebagai legitimasi saja. Karena pemerintah kan selalu mengatakan bahwa sudah konsultasi dengan buruh. Tapi saya tidak mau kedudukan kita di sana itu hanya untuk mentahkan itu saja. Selain itu, kami sudah setuju dengan pasal-pasal itu. Itu karena pada akhirnya saya dan teman-teman dibully. Menjilat pemerintah, jadi dekat dengan pemerintah. Lalu ketika kita melakukan aksi karena kami merasa selama di sana itu tidak seperti itu yang kami inginkan. Kenapa itu yang menjadi terjadi? Akhirnya kita yang dicat juga sebagai dekat dengan pemerintah, kami akan melawan kebijakan yang tidak pro dengan kita. Sangat disayangkan memang buruh yang sudah berdarah-darah, yang sudah memang semua datang ke lapangan, turun ke lapangan dengan segala upaya sampai mereka ada yang terancam di PHK, tidak takut dengan COVID. Saya kira pemerintah akan melihat kekuatan ini atau suara-suara atau aksi ini menjadi semua pemikiran yang baru bahwa oke ada yang ada masalah. Lalu kita harus lakukan seperti ini untuk mengobati luka hati mereka. Ternyata tidak ada sampai sekarang gitu Mbak. Jadi sejauh ini saya masih berharap akan ada dialog-dialog, tapi ternyata setelah ditandatangani kemarin punah sudah harapan kita sudah, berarti undang-undangnya sudah diserahkan tinggal MK. MK pun nanti bagaimana ya kita mau berharap lagi di MK ini. Mungkin kami hanya memohon di MK ini memakai hati saja, jadi jangan ada lagi misalnya bias gitu karena mereka dari bagian dari pemerintah gitu Mbak. Oke, punah sudah harapan buru setelah diteken oleh Presiden RUU Sapu Jagad ini, undang-undang Sapu Jagad ini, tapi masih ada harapan terakhir di Mahkamah Konstitusi. Langkah persiapannya buru untuk mengajukan gugatan uji materi, tadi teman-teman dari KSPI tadi pagi sudah mengajukan ataupun mendaftarkan gugatan. Kalau persiapannya akan seperti apa untuk gugatan formil dan juga materi Mbak Eli? Iya, sebenarnya kita kan diformilkan kita sebenarnya gini Mbak, itu kan undang-undangnya disahkan tanggal 5, tapi masih ada pengeditan-pengeditan sampai sekian hari gitu. Lalu ada beberapa draft yang kita terima, lalu pemerintah selalu meng-counter itu hoax, kalau memang itu tidak hoax, berikanlah bisa diakses masyarakat yang tidak hoax gitu. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan yang 812, 812 lah yang kita yakini itu yang sebenarnya, tapi terakhir ada lagi yang 1187 atau berapa gitu. Dan kami mencoba lagi menelak satu persatu, dan ada lagi yang kemarin itu kami harus baca ulang lagi, karena kami tidak mau juga ada yang terlewatkan. Nah, misalnya RDPU kan kita tidak dilibatkan gitu, itu bukan RDPU kita tidak dilibatkan DPR ya, sama sekali gitu. Lalu itu di formilnya, bagaimana mungkin sudah disahkan di paripurna, kami masih ada pengeditan-pengeditan, itu tidak boleh. Lalu di materialnya memang, kami masih tetap di 4 poin itu, kontrak, outsourcing, upah sektoral yang dihilangkan, dan juga pesangon. Tapi kami akan melihat lagi yang kecil-kecil masih ada lagi Mbak. Oke. Jadi itu adalah hati-hati. Oke, jadi persiapan untuk gugatan uji formil dan juga material, karena itu yang merasa merugikan buru begitu ya. Mbak Bibip, sekarang ini bolanya ada di MK, di Mahkamah Konstitusi, menurut Anda MK bisa keluar dari tekanan politik Mbak Bibip? Harus bisa. Jadi, begini, memang banyak ya yang meragukan posisi Mahkamah Konstitusi, karena ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi paling tidak, tentu saja, nanti kan Mahkamah Konstitusi itu bedanya dengan lembaga-lembaga politik adalah, ia harus menulis argumennya, kenapa dia sampai pada putusan itu. Jadi, dalam putusan itu ada yang namanya bagian pertimbangan hukum, legal reasoning-nya ada di situ. Jadi pun kalau ada hakim yang bisa tidak setuju, akan bisa menuliskan dissenting opinion-nya, atau pandangan yang berbeda, begitu ya. Nah, jadi paling tidak, nanti ukuran kita adalah itu semua. Kalau ada hal-hal yang ternyata tidak bisa dijustifikasi, secara hukum dan secara logika gitu, karena semuanya harus menulis logika hukumnya, maka kita bisa, apa, kita bisa eksaminasi nanti putusannya. Tapi yang jelas memang hakim ini sekarang jadi, ini kita, apa, harapan terakhir kita. Dan sebenarnya ada dua secara normatif ya, undang, apa namanya, uji formil dan uji materil. Uji materil tadi mengenai pasal-pasalnya, uji formil itu mengenai prosesnya. Nah, menurut saya, di segi uji proses ini juga benarnya argumentasi kita semua ini sangat kuat, begitu ya. Apalagi kita juga tahu, ternyata dalam undang-undang yang sudah diundangkan pun, sudah bernomor, masih ada kesalahan di dua pasal, gitu. Oke, oke. Sebenarnya alat itu tidak cukup kuat untuk kemakamah konstitusi. Oke, artinya nanti kita lihat bagaimana pertimbangan dari hakim-hakim MK, justifikasinya, argumentasinya, kalau mereka menolak ataupun menerima, begitu ya, gugatan dari teman-teman buru. Terakhir, ke Mbak Eli, langkah ke depannya apa? Apakah akan tetap menggelar aksi unjuk rasa yang difokuskan saat ini ke makamah konstitusi? Karena kan sekarang bolanya ada di MK, sudah bukan di tangan Presiden Jokowi. Apakah aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi akan terus berlangsung dari teman-teman buru ke depan gedung MK, Mbak Eli? Iya, saya kira masih akan terus berlanjut, Mbak. Karena ini kan sekarang bola terakhir di tangan MK. Nah, jadi kami memang harus fokus di sana, dan satu lagi kami tetap akan ada aksi soal penolakan surat edaran itu, Mbak. Soal upah. Jadi, ada nanti dua yang berjalan sekaligus. Jadi, mungkin media dan masyarakat akan bosan melihat ini, gerakan-gerakan ini, karena memang kami harus melakukannya untuk membuka mata pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi, memang saya mengapresiasi teman-teman yang sudah mengambil langkah duluan melakukan lugatan judicial review, dengan tidak juga mengabaikan teman-teman yang sedang mempersiapkan, karena memang kita harus hati-hati. Yang kita lawankan bukan orang-orang biasa, gitu. Jadi, kita harus memang benar-benar berhati-hati. Nah, satu lagi, Mbak, yang saya belum selesai, dulu kan Undang-Undang 13 sudah di GR sampai 30 pasal itu, tapi kan tidak ada juga pelaksanaannya. Jadi, nanti sebenarnya seperti yang dikatakan Mbak Bibit itu, kalau ada ditemukan mereka yang memang digugatan ini, lalu kami menang, itu tidak boleh hanya diumumkan saja bahwa ini sudah dimenangkan oleh buruh. Tapi memang harus dikembalikan lagi ke legislatif, dan itu dibuat sebuah Undang-Undang yang harus dituruti, Mbak. Jadi, kalau itu nanti tidak dilakukan, ini sama sekali akan kosong. Perjuangan hanya perjuangan, kalau hanya dimenangkan MK, tapi tidak ada implementasi yang akan kembali ke legislatif lagi, Mbak. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya, keputusan finalnya, bola ada di tangan Mahkamah Konstitusi, apakah MK nanti mampu keluar dari tekanan politik, dan mendengarkan masukan-masukan, ataupun suara-suara penolakan dari masyarakat sipil, dan juga teman-teman dari perwakilan buruh. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada siang hari ini, Mbak Eli Rosita Silaban, Presiden KSBSI, dan juga Mbak Bivitri Susanti, Ahli Hukum Tata Negara. Terima kasih sekali semuanya atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.